Untuk menghadirkan moda transportasi nyaman bagi masyarakat, bus trans Padang Koridor 3 telah beroperasi. Koridor ini melayani rute RTH Imam Bonjol, Jalan Katib Sulaiman, Lolong Belanti, Steba, Pusat Pemerintahan Balai Kota Padang Ayapacah dan RSUD Dr. Rasidin, Sungai Sapih. Melayani masyarakat di koridor ini, Pemko Padang menghadirkan 10 armada. Wali Kota Padang Hendri Septa saat meresmikan beroperasinya 10 unit armada Trans Padang Koridor 3 tersebut menyampaikan penambahannya armada salah satu wujud pelayanan kepada masyarakat di bidang transportasi. Selain nyaman, keunggulan Trans Padang ialah tarifnya yang murah. Longkosnya sekali jalan hanya Rp3.500 bagi masyarakat umum dan Rp1.500 untuk pelajar jauh dekat. Ini saya bersama dengan stakeholder, ada PSM, ada operator dan semuanya menerima 10 unit baru armada bus Trans Padang untuk koridor 3 yang telah launching bulan Desember tahun 2023 yang lalu. Dan ini nanti akan disusul juga 10 lagi di bulan Juni yang baru seperti ini untuk koridor 2, yaitu Kota Padang ke Bunga 10 Kabup. Nah tentu harapan kami adalah bagaimana Trans Padang ini akan makin memikat hati masyarakat Kota Padang khususnya Sumatera Maret untuk bisa menggunakan sistem transportasi Kota Padang yang sudah jalan 5 tahun terakhir ini. Itu harapannya semua koridor sudah kami isi, ini adalah koridor ketiga dari total 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sudah kami isi semua, seperti tengah kota ke Kota Tanga, tengah kota ke Turubayur, tengah kota ke Indaro, tengah kota ke Universitas Adalas ya. Dan yang terakhir kemarin 2, 2, 2, 3 yaitu tengah kota ke Bunga 10 Kabup dan tengah kota ke Tusa Pemerintahan melalui jalur kota Seteba. Sementara itu Direktur Utama Padang Sejahtera Mandiri atau PSM, Alvino Marta mengatakan, hadirnya bus baru koridor 3 sebanyak 10 unit ini bentuk keseriusan perumda ini untuk mensukseskan program unggulan pemerintah daerah. Yaitu moda transportasi umum yang murah, aman dan nyaman, serta mengurangi kemacetan. Terima kasih pada hari ini seremonial pelunculan armada baru untuk koridor 3 trans Padang sebanyak 10 unit, yang mana rutinnya mulai dari Pasaraya Padang sampai ke, ini ada inisiatif dari Bapak Wali Kota untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat sampai ke rumah sakit daerah Dr. Rasidin. Demikian Pak. Tentunya ini merupakan suatu program unggulan dari kepala daerah kita, khususnya pemerintah kota Padang, di mana tentunya ini harapannya adalah memberikan peningkatan layanan kepada masyarakat terhadap transportasi pemerintahan orang dan barang, khusus kepada orangnya ini tentunya. Dan tentunya masyarakat kota Padang dapat memanfaatkan fasilitas ini, di mana ini semua diatari sangat murah, karena disuduh oleh pemerintah. Jadi sayang kalau masyarakat tidak memanfaatannya dengan baik. Dan juga layanannya pun juga memberikan kenyamanan. Berusaha yang cukup sangat luar biasa, karena ada AC-nya, kebersihannya, ada juga personil yang kita tempatkan, permugaranya atau permugarinya yang melayani para penumpang sebut. Jadi harapan kami tentunya masyarakat bisa melakukan ini sebaik-baiknya Pak.